Pendekar Pedang Sakti Jilid 22 Perkataan yang dikeluarkan oleh Ie Tiong semakin lama semakin lemah saja, tapi Gong Leng Hang terus menepuk-nepuk bunggungnya dengan perlahan-lahan, kemudian dengan suara yang perlahan dia menasehatinya, agar supaya ia tidak memaksakan diri untuk mengisahkan riwayat tersebut terlebih jauh pula. Tapi Ie Tiong lalu menggelengkan kepalanya dengan secara lemah sekali, setelah itu dia telah memaksakan diri dengan suara yang perlahan untuk meneruskan ceritanya yang belum habis itu, muka tuteng Tai Hiap agak berubah karena mendapat pelototan dari kawan-kawannya, sedangkan Ligok segera maju ke hadapan Gong Tai Hiap sambil mengusulkan untuk saling bertempur dengan Menggunakan pedang saja, Gong Tai Hiap yang mendapat julukan sebagai haolokit kiam tan kiam tuan hun, bisa diduga sampai di mana kelihayannya dalam ilmu permainan pedangnya, tapi hal ini tidak diinsyafi mereka. Begitulah mereka berlima lalu mengeroyok Gong Tai Hiap seorang diri. Dan berhubung Gong Tai Hiap tidak membawa pedang, maka telah dipergunakannya sebatang cabang pohon sebagai gantinya pedang untuk menghadapi serangan lawan-lawannya itu. Pertempuran pada kali ini adalah yang paling kejam dan mengerikan bagi siapa yang menyaksikannya. Kelima orang ini telah mengatur sebuah barisan yang aneh sekali, yang tampaknya khusus diciptakan untuk menjaga diri, padahal dalam kenyataannya adalah untuk menjaga diri mereka begitu rapat bagaikan sebuah tembok yang dibuat dari besi saja kokohnya. Gong Tai Hiap yang paling merasa dirugikan dalam pertempuran ini adalah karena dia tidak membawa pedangnya yang biasa dia pakai sehari-hari dalam pertempuran, dan kalian pun dapat mengira-ngira sampai di mana kekuatannya sebatang cabang pohon tersebut, apalagi kelima orang lawan ini semuanya berlaku ganas dan tidak memberi hati terhadapnya, meski kelima orang ini rata-rata tidak terpaut jauh kepandainya dari satu dengan yang lainnya, oleh karena itu dimanalah ia dapat ditipu mereka? Berkata sampai di situ, suara Ie Tiong semakin melemah saja, dia ketahui bahwa dia telah menderita luka-luka parah, ketika Gong Leng Hang baru saja ingin membuka mulut untuk menyuruhnya beristirahat sebentar, tapi Ie Tiong telah berseru, biarkanlah aku bercerita terus, biarkanlah aku melanjutkan ceritaku kulit mukanya tampak bergerak-gerak dan hal itu membuat orang banyak yang menyaksikannya merasa seram juga. Gong Leng Hang lalu mengangkat kepalanya memandang pada Ligok, Cek Yang, Kowem, dia lihat mereka ini sedang memikirkan sesuatu agaknya, mukanya yang sudah pucat itu tidak memperlihatkan sesuatu perasaan pun. Sekonyong-konyong tangan Ligok digapaikan, dan seorang murid Kong Tong yaitu Suha Ookong datang menghampirinya. Ie Tiong yang sudah berpengalaman, dia tahu bahwa Ligok sendiri tidak mau turun tangan untuk membunuh dirinya di hadapan orang banyak, tapi hendak menyuruh muridnya untuk melaksanakan rencana hatinya itu, oleh karena itu, dengan marah sekali ia lalu berteriak sambil melototkan matanya ke arah Suha Ookong. Suha Ookong yang melihat seluruh mukanya Ie Tiong merah padam dan tampaknya gemas sekali, sehingga ia melototkan matanya ke arah dirinya, dalam hatinya merasa agak jari. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba Ie Tiong merasa dari sampingnya Gong Leng Hang berseru, tahan dengan tidak diketahui apa sebabnya, dengan sangat nyaring sekali terdengar terjatuhnya sebatang pedang di atas tanah. Waktu Ie Tiong melihat pedang Suha Ookong terjatuh di atas tanah, tidak terasa lagi dia jadi tertawa-tawar. Tapi sebaliknya Suha Ookong merasa sangat malu sekali, sehingga dia tak dapat mengeluarkan sepatah perkataan pun, kemudian dengan sikap yang tidak enak ia terpaksa berdiri dam di tempat semula. Kejadian ini telah disaksikan oleh seluruh para pendekar yang berkumpul di situ, hingga perasaan hati mereka terhadap Ligok jadi berkesan buruk sekali. Ie Tiong setelah tertawa getir, lalu melanjutkan perkataannya, Gou Tai Hiap sudah mencoba berulang-ulang untuk merampas salah sebatang pedang dari mereka, tapi maksud, itu ternyata tidak berhasil, hingga Loh Ookong yang menyaksikan peristiwa itu menjadi sangat gugup sekali, kemudian berniat maju ke muka untuk menolongnya. Tampaknya Tu Teng merasa tidak sampai hati, maka dengan sengaja dia melemahkan serangannya. Gou Tai Hiap sebenarnya tidak boleh membiarkan kesempatan yang sangat baik ini dengan begitu saja. Dengan satu kali menyabetkan cabang pohonnya, dia telah menerobos di antara kepungan lawannya, hingga dalam waktu sekejap saja, pedang Cek Yang Tu Jin telah berhasil dapat dirampasnya. Mendengar penuturan Ie Tiong itu, para pendekar jadi sangat tertarik sekali, sehingga dengan tidak berjanji terlebih dahulu mereka serentak memandang pada Cek Yang Tu Jin, sehingga wajah Cek Yang Tu Jin jadi berubah merah karena amat malunya. Dengan menyekal pedang di tangannya, sekarang keadaan Gou Tai Hiap bagaikan seekor harimau yang mendadak tumbuh sayap, ia menerjang ke kiri dan ke kanan dengan amat dasyatnya, sehingga dengan cepat sekali dari Cia Seng pedang itu dialihkan untuk ditusukkan ke arah lengkong Pohir Tu Teng. Sementara Tu Teng pun yang mengin syafi bahwa perbuatannya itu sudah diketahui oleh kawan-kawannya, dia pun tidak ingin menjelaskan persoalannya kepada mereka, maka dia terpaksa menangkis serangan Kou Wem Xiang Jin yang hendak mengeroyok Gou Tai Hiap. Perubahan secara sekonyong-konyong dalam medan pertempuran itu berlangsung demikian cepatnya, sehingga Tu Teng Tai Hiap yang diserang dari arah depan dan belakang dengan sekaligus oleh kawan-kawannya, akhirnya dia tidak keburu berkelit pula, sehingga sebuah tusukan pedang Cia Seng telah melukai pada dirinya. Gou Tai Hiap sendiri telah mengetahuinya, bahwa Tu Teng telah berulang-ulang menolong dirinya, pada saat itu dia melihat orang yang menolongnya itu telah menderita luka, maka dia menjadi sangat geram sekali dan segera berseru keras sambil balik menusuk pada Cia Seng. Dalam kemarahannya, Gou Tai Hiap telah melakukan serangannya dengan tidak tanggung-tanggung pula, tapi di belakangnya masih ada dua orang lawan yang tangguh tengah maju menerjang. Pada saat itu Ligok datang membacok, hingga Gou Tai Hiap menjadi sangat terperanjat, dan dengan berusaha sekeras-kerasnya, dia berusaha untuk mendobrak rintangan Cia Seng yang telah mengunci rapat jalan serangannya. Begitu badan Gou Tai Hiap dikendorkan, dengan sendirinya tenaga dalamnya pun turut menjadi kendor pula, maka pedang Cia Seng yang mengunci dirinya telah berhasil mementalkan pedangnya sehingga ke suatu tempat yang terpisah jauh sekali. Begitu pedang Gou Tai Hiap lenyap, keadaannya pun menjadi sangat berbahaya sekali, tapi sekonyong-konyong Tu Teng terdengar berseru dengan suara keras, badannya tampak berlompat maju untuk mengejar pedang yang sudah dipentalkan oleh kawannya itu, agaknya dia ingin merebut pedang itu kembali untuk dikembalikan pada Gou Tai Hiap. Tu Teng Tai Hiap mendapat nama gelaran lengkong Pou Hie, yang berarti di tengah udara mengejar bayangan, kecepatannya tentu saja dapat diduga-duga oleh siapapun, tidak lama dia sudah berhasil dapat memegang gagang pedang tersebut. Tapi siapa tahu, tepat pada saat itu juga, sekonyong-konyong terdengar suara jeritan seseorang, yang dibarengi dengan sesosok bayangan manusia yang terjatuh ke muka bumi. Lo Ohu yang bersembunyi pada saat itu, merasa sangat gugup sekali, karena Lo Ohu tidak mengetahui siapakah yang telah menurunkan tangan jahat terhadap pendekar Budiman tersebut, karena satu hal yang pasti adalah bahwa Tu Teng Tai Hiap telah kena dibokong oleh serangan senjata rahasia. Tubuh Tu Teng Tai Hiap dengan cepatnya lantas jatuh ke dalam air terjun, yang kemudian badannya tersapu air terjun dan jatuh ke bawah jurang, dia lebih banyak menghadapi kematian daripada selamat. Lo Ohu melihat Tu Teng Tai Hiap berontak dua kali, tapi dia tidak berhasil menahan dirinya untuk tidak terbawa hanyut ke bawah jurang. Lo Ohu yang bersembunyi di suatu tempat yang agak sejajar dengan tempat jatuhnya diri Tu Teng Tai Hiap, pada sebelum badannya jatuh ke bawah jurang, Lo Ohu masih sempat melihat tangannya melontarkan sebatang pedang. Gau Tai Hiap yang melihat Tu Teng Tai Hiap telah berkali-kali menolong dirinya, pada waktu melihat dia dalam bahaya, sudah barang tentu dia menjadi sangat gugup, hingga dengan berseru bagaikan orang kalap ia segera memburu ke arahnya. Dengan sekali lompas saja Gau Tai Hiap telah berhasil dapat menangkap pedang yang dilontarkan oleh Tu Teng tadi, kemudian badannya jatuh tepat di samping jurang. Gau Tai Hiap membungkukan badannya berusaha untuk menarik tangannya Tu Teng, tapi apa celaka, pada sebelum ia keburu menolongnya, orang yang hendak ditolongnya telah terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Gau Tai Hiap setelah tak berhasil menolong Tu Teng, dalam hati dia menjadi sangat geram sekali, maka ketika ia berteriak karena terkejut dan menyesal, tiba-tiba Chia Seng dan Ligok dengan serentak datang membabat bagian sebelah bawah tubuh Gau Tai Hiap, cek yang Tujin memukul lulu hati Gau Tai Hiap. Gau Tai Hiap yang tidak menduga dalam waktu yang sangat pendek itu bakal diserang dengan serentak oleh tiga orang lawannya yang sangat tangguh ini, sudah barang tentu menjadi gugup bukan main, lebih-lebih karena tempat di mana ia berdiri berhadapan dengan jurang yang amat curam, hingga meski seorang dewa sekalipun, pasti tidak dapat terluput daripada serangan yang dilakukan dengan secara sekonyong-konyong itu. Lohu baru saja berniat hendak keluar memberikan bantuan, tapi ternyata Gau Tai Hiap sudah lantas melancarkan serangan-serangan yang begitu dasyat, sehingga Chia Seng yang terkena pukulan-pukulan itu, badannya jadi terpental dan jatuh setombak lebih jauhnya. Sedangkan dengan lontaran pedangnya yang diarahkan pada Ligok, telah membuat pedang tokoh Partai Kongtong itu turut juga terpukul sehingga mencelat jauh sekali. Tapi Cek Yang Tujin yang bersifat lebih licin dan menyaksikan pedang Gau Tai Hiap yang luncur sedemikian hebatnya, sudah tentu saja tidak berani menjaga dengan pedangnya sendiri, selain membiarkan pedang itu meluncur dan menancap pada sebuah pohon. Waktu Lohu dengan terburu-buru melihat ke arah Gau Tai Hiap, ternyata Gau Tai Hiap sudah tidak tampak lagi bayangannya. Agaknya dia telah terbokong lawan-lawannya sehingga mengalami nasib yang sama seperti Tujeng Tai Hiap, yaitu sama-sama terjerumus ke dalam jurang yang tidak tampak dasarnya. Pada saat itu, Ligok tampak berdiri di tepi jurang, sedang memandang dengan terbengong ke arah dasar jurang yang tidak berbatas itu. Sedangkan Kou Wem Xiang Jin tampak berdiri di suatu pinggiran, sambil memandang pada luka-lukanya Chia Seng. Lohu pada saat itu ingin keluar untuk menuntut balas atas sakit hati majikanku, tapi ketika aku mengingat pesan majikanku, terpaksa aku urungkan niatku itu, lalu aku melarikan diri kembali pulang ke rumah. Sekembalinya ke rumah, kawanku memberitahukan padaku, bahwa majikan mudaku pada beberapa hari yang lampau telah lenyap entah kemana perginya. Hal mana, sudah barang tentu, tak berbeda dengan terdengarnya suara geledek di siang hari. Harapan yang paling akhir telah lenyap pula, hingga pada saat itu aku benar-benar ingin mati saja. Begitulah sakit hati yang sedemikian dalamnya ini, aku simpan saja selama 14 tahun lamanya, dan Tuhan ternyata masih mengasihani aku, karena kemarin aku menjumpai tuan mudaku di atas puncak tersebut, yang pada waktu ini ternyata telah menjadi besar dan dewasa. Keluarga Gouk ini sudah mempunyai keturunan. Lohu sekalipun mati tidak akan merasa kecewa. Aku benar-benar ingin membunuh ni Gouk yang sedemikian kejamnya itu, untuk membalas sakit hati Gouk Tai Hiap serta membalas pula kebaikan dan budi yang luhur dari Tuteng Tai Hiap. Setelah Iai Tiong selesai menuturkan peristiwa yang lampau ini, para pendekar yang mendengarkannya sangat geram sekali, dengan begitu, mereka sekarang tidak ragu-ragu lagi tentang kebenaran daripada kata-kata orang tua ini. Mereka sama sekali tidak pernah menyangka, bahwa orang yang dijuluki sebagai ahli pedang nomor wahid sejagat ini ternyata mempunyai karakter yang sedemikian hina dinanya itu. Pada saat itu, dari suatu tempat yang sunyi senyap tiba-tiba terdengar suara laan napas seseorang, dan karena adanya kesunyian di sekitar situ, maka dapat didengar dengan nyata sekali, semakin lama suara itu semakin jauh, dan di waktu para pendekar menolahkan kepalanya memandang kejurusan suara itu, ternyata di sekitar situ tidak terlihat barang seorang pun. Di antara hutan yang lebat, mereka melihat seseorang yang sedang duduk di situ, dan dengan menggunakan cabang pohon, dia ini sedang menghalangi pandangan orang banyak terhadap dirinya. Tampaknya dia sedang diliputi kedukaan yang amat sangat. Muka orang ini sangat tampan sekali, dan ia ini ternyata bukan lain daripada Liok Eng Kiam Chia Tiang Heng adanya. Liok Eng Kiam sebenarnya sudah lama berada di atas puncak tersebut. Waktu dia mendengar cerita yang dibentangkan oleh Ie Tiong, dan waktu dia mendengar bagaimana Tuteng Tai Hiap telah berlaku begitu bersemangat dan setia kawan, hatinya terasa seperti disayat-sayat oleh pisau yang tajam. Oleh sebab itu, ia sekarang barulah insyaf bahwa apa yang telah diperbuatnya dan diingatnya selama ini adalah suatu hal yang keliru sekali, maka dengan tidak terasa lagi dia jadi menghela nafas panjang dengan perasaan yang sangat menyesal sekali. Hat Pili Gok tiba-tiba tergerak dan menghela nafas dengan suara perlahan dan berkata, kelima ahli pedang sekali lagi akan menggetarkan Tiong Goan. Baru saja dia selesai mengucapkan perkataan ini, benar saja dari atas pohon lantas meloncat turun sesosok tubuh manusia. Pada 15 tahun yang lampau kelima ahli pedang ini telah bersatu padu dan mengerubuti Cip Biausin Kun. Pada saat itu mereka telah menduga bahwa di belakang hari ahli waris Cip Biausin Kun akan datang menuntut balas untuk menemukan siapa yang lebih gagah di antara mereka. Titik. Sebutan lima ahli pedang menggetarkan Tiong Goan, asal saja didengar oleh siapapun, orang pasti akan segera mengingat kepada kelima orang yang pernah mengeroyok Cip Biausin Kun itu. Sementara Ligok yang mendengar suara tadi, dia pun segera mengetahui bahwa suara itu telah diucapkan oleh Cia Tiang Heng. Justeru bertepatan pada waktu itu juga, pelayan tua itu sedang menghadapi saat-saat yang terakhir dalam hidupnya, tapi pada sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir, dia masih sempat berseru dengan suaranya yang lemah, bunuh, bunuhlah bangsat-bangsat itu. Sekalipun seorang pembunuh yang dapat membunuh orang tanpa berkedip matanya, dalam menyaksikan peristiwa yang tengah berlangsung ini, mau tak mau ia tidak akan dapat menahan pulair matanya menetes keluar. Begitulah orang yang tua itu telah menghembuskan napasnya yang penghabisan di bawah pandangan mati orang banyak yang berkumpul di situ. Gou Leng Hang pun tidak dapat menahan sabar terlebih lama pula, maka dengan tampaknya sinar kemerah-merahan yang berkelebat di mata orang banyak, ternyata pedang Toan Hun Kiam si pemuda telah meluncur untuk menusuk ke arah Ligok, hingga Ligok tidak memandang ringan lawannya dan dengan sebat memusatkan seluruh perhatiannya serta menangkis datangnya serangan lawan ini. Tad kala tempoh hari Li Xiaohong dan Gou Leng Hang menjumpai Iai Tiong di atas puncak Tiong Jin Hong, dan orang tua itu ternyata telah mengenali pedang majikannya ini, maka dia merasa girang bukan buatan. Begitu dia menerangkan di hadapan kedua orang itu mengenai peristiwa yang telah lampau itu, dia menasehati Gou Leng Hang untuk menuntut balas dan mencari ahli waris keempat partai, dengan partai Kun Lun tidak termasuk di dalamnya, guna membalas sakit hati atas kematian ayahnya yang teraniaya di dalam jurang itu. Siapa tahu usahanya untuk membunuh musuh itu tidak berhasil, maka dengan disaksikan oleh orang banyak, dia lalu membentangkan segala peristiwa yang telah lampau itu dengan sejelas-jelasnya, hal mana telah membuat Ligok dan kawan-kawannya merasa sangat tidak enak. Pada waktu Iai Tiong terluka, Li Xiao Hiong pun bukannya tidak melihat, hanya karena dia ingin berlaku teliti dan hati-hati, maka tidak mau dia segera mendahului turun tangan, karena menurut pendapatnya, kesempatan untuknya turun tangan belumlah tiba, maka dia tak ingin orang banyak mengetahui bahwa dialah ahli waris Cip Biao Sin Kun. Pada saat ga menampak Gou Leng Hang dengan dekat bertempur dengan lawannya, hatinya menjadi terkesiap, hingga matanya yang tajam disapukannya ke seluruh hadirin yang berkumpul di situ. Selagi para hadirin tengah menyaksikan dengan penuh perhatian atas jalannya pertempuran tersebut, tiba-tiba hati si pemuda tergerak, maka dengan gesit sekali dia telah meloloskan celana panjangnya yang berwarna abu-abu, kemudian bersalin memakai celana biru, dan setelah selesai memakai kedok di mukanya, barulah dia menerjunkan dirinya ke dalam gelanggang pertempuran. Gerakan Li Xiao Hiong ini dilakukannya dalam waktu hanya sedetik, sehingga segala gerak geriknya tidak sampai. Diketahui oleh orang lain, yang waktu itu tengah memusatkan perhatian mereka atas jalannya pertempuran yang tengah berlangsung, tapi Li Xiao Hiong tidak menuju ke medan pertempuran, melainkan pergi ke puncak gunung, di mana tadi Liu Engkiam Chia Tiang Heng tengah duduk seorang diri. Chia Tiang Heng yang telah menyaksikan segala gerak geriknya Li Xiao Hiong dengan jelas sekali, tidak terasa lagi dia merasa dirugikan sekali. Dia yang pernah bertemu dengan Chit Biao Sin Kun sesungguhnya telah hidup kembali dari kematiannya, tapi pada detik ini barulah dia insyaf, bahwa tempo hari dia jumpai itu adalah pemuda tampan ini yang menyaru sebagai Chit Biao Sin Kun, itulah agaknya mengapa dia itu selalu memakai kedok pada mukanya. Dia berpikir, bila pemuda ini bukan sesungguhnya ahli waris Chit Biao Sin Kun, tapi mengapakah kepandainya sedemikian tinggi dan sempurnanya? Hal inilah yang dia justru tidak dapat memecahkannya. Chit Biao Sin Kun telah muncul kembali di puncak gunung ini, hal itu telah membuat para hadirin merasa sangat terperanjat sekali, Bue San Bi ini tidak mengeluarkan barang sepatah kata pun hanya dengan mengeluarkan suara jengekan dari lobang hidung dengan tenang dia lalu mencabut pedangnya. Pedang tersebut berkilauan sewaktu kena sorotan matahari, hingga cahayanya bergulung-gulung dan berkeredepan menyilaukan mata barang siapa yang memandangnya. Ligok pernah sekali bertempur kembali dengan Chit Biao Sin Kun, hal itu baginya tidak terlampau mengherankan, tapi sebaliknya Kou Wem Xiang Jin dari Partai Godie, dan Cek Yang Tu Jin dari Partai Buto. Yang pernah mendengar bahwa Chit Biao Sin Kun telah muncul kembali dalam dunia Kang Ou, tapi mereka tidak pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Pada saat itu ketika mereka menyaksikan Chit Biao Sin Kun berdiri di hadapan mereka, tidak terasa lagi hati kedua orang ini jadi berdebar-debar keras sekali. Dan tepat pada saat itu, sinar pandangan matu Chit Biao Sin Kun yang amat tajam tengah memandang pada mereka berdua sehingga mereka mengeluarkan keringat dingin tanpa terasa lagi. Sementara para hadirin yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang mempunyai nama juga dalam kelangan Ligok Ling, sudah barang tentu mereka tidak asing lagi dengan nama Chit Biao Sin Kun yang begitu terkenal pada masa yang lampau, maka tidak heran jika mereka agak menyaksikan, apakah Chit Biao Sin Kun yang telah lama terkabar mati itu, tiba-tiba muncul pula di hadapan halayak ramai di saat itu. Di atas puncak gunung Taishan pada hari itu beruntun telah muncul pendekar-pendekar yang namanya sudah sangat terkenal dalam rimba persilatan, hingga hal itu jarang sekali terjadi dalam kelangan Kang Ou pada waktu-waktu yang lampau itu. Gou Leng Hang dengan menggunakan tipu yang paling hebat dari jurus-jurus permainan pedang Toan Hun Kiam Huatnya ia menyerang dengan bengis sekali terhadap Ligok, hingga sekalipun Ligok mempunyai tenaga dalam yang hebat sekali, tapi untuk seketika sukar baginya untuk balas menyerang lawannya itu. Kou Wem segera datang menghadang Gou Leng Hang dengan sorot metu yang menyala-nyala, segera menggunakan tipu Kui Ong Paho, Raja Setan menyalakan api, untuk menyerang Kou Wem, Kou Wem pun lekas-lekas menghempos semangatnya. Untuk menangkis serangan lawannya, kemudian barulah dia mengatur untuk melancarkan serangan-serangan balasan selanjutnya kepada lawannya itu. Cip Biao Sin Kun hanya mengeluarkan suara jengekan dari lubang hidungnya, lalu pedang di tangan kanannya digerakkan bagaikan kilat cepatnya untuk menabas badan Ligok, yang segera menangkis dengan pedang di tangannya, tapi dalam waktu sekejap saja pedang Ligok itu telah dibikin terpental oleh pedang Li Xiao Hiong. Ligok yang pernah kenal sampai di mana kelihayan Cip Biao Sin Kun, sudah barang tentu dia tak berani berlaku lambat, lekas-lekas dia menarik kembali serangannya, hingga si pemuda yang telah berhasil dapat mementalkan pedang Ligok sehingga sejauh setengah meter, dengan lantas ia tertawa tergelak-gelak. Sedang para hadirin di empat penjuru yang menyaksikan kegagahan Cip Biao Sin Kun, mereka dengan serentak merasa amat terkejut. Karena Ligok yang sudah terkenal sebagai ahli pedang nomor wahid sejagat, dengan sekali gebrak saja telah menderita kerugian, tapi Ligok yang tidak mau menunjukkan kelemahannya, dengan lantas ia berlompat mundur sambil berseru dengan suaranya ring, lima ahli pedang mari menggetarkan Tiong Goan tapi dalam nada suaranya itu tercampur dengan suara yang agak gemetar. Kowem dan Cek yang sudah lantas datang membantu kawannya, tapi Cia Tiang Heng berdiri di atas dahan pohon masih merasa ragu-ragu dan belum turun tangan juga. Dia ini adalah seorang yang pendiam dan tidak berani melanggar janjinya sekalipun hal itu memang tidak dia inginkan. Dengan menggunakan ujung kakinya, yang ditekankan di atas batang pohon tersebut, ia segera meloncat turun ke dalam gelanggang pertempuran. Ligok menganggukan sedikit kepalanya sambil berkata, Cia Heng, apakah kau ada baik? Cia Tiang Heng dengan laku yang terpaksa lalu menganggukan kepalanya, sedang pedangnya lantas di Hunus untuk membantui konco-konconnya. Li Xiao Hiong memang pernah mendengar dari Cip Biao Sin Kun tentang kelihayan barisan keempat partai itu, apalagi mengenai penjagaan mereka yang sedemikian rapat dan sempurnanya, hingga ini melebih daripada sepasukan angkatan perang saja. Baru saja dia berpikir sampai di situ, tiba-tiba keempat lawannya itu sudah mengambil tempat masing-masing dan siap sedia untuk memberikan perlawanan dengan sehebat-hebatnya. Begitu ahli waris partai Tiam Chong sampai, semua hadirin merasa terperanjat sekali, apalagi setelah pertempuran di Gunung Tongpek, kesan tempoh hari, Liu Kang dan Lim Xiao Chuan berdua yang telah berhasil melarikan diri, kini waktu melihat lawan kuat mereka telah kembali, sudah tentu saja dalam hati mereka menjadi sangat terkejut sekali. Cip Biao Sin Kun dengan lincahnya lalu memainkan pedangnya, sehingga semua lawannya terdesak dan tampak agak kewalahan. Sekarang ditambah dengan Gou Leng Hang yang turut membantunya, dengan memilih Chek Yang Tujin sebagai lawannya, hingga dalam medan pertempuran tampaknya semakin ramai saja. Dengan bersenjatakan pedang Iehang, Kiam Ligok telah melayani bertempur Li Xiao Hiong, yang pertama-tama. Telah menyerang dengan siasat Hon Bue E Toh Jue E, bunga Bue E menjulurkan benang sari, lalu ditukar dengan tipu Leng Bue E Hut Dian, bunga Bue E menyapu mereka, dan dengan ganasnya dia menyerang Ligok sedangkan Gou Leng Hang di lain pihak, dengan tipu Kue Ong Paho, Raja Setan menyalakan api, pun menyerang dengan sengitnya pada Kou Wem Xiang Jin. Mereka menyerang dengan secara cepat luar biasa sekali, hingga semua orang sangat memuji atas kelihayan kedua orang itu. Setelah tidak berhasil melukai lawannya, Li Xiao Hiong segera melakukan serangan-serangan yang lebih berbahaya, dengan antaranya mengeluarkan tipu Bue E Hoa Sam Long, tiga bunga Bue E menukar arah, untuk menyerang lawan itu. Di antara serangan-serangan itu ada satu yang menjurus ke arah Cek Yang Tzu Jin, tapi Cek Yang Tzu Jin yang juga ternyata cukup lihai, dengan sebat sekali telah menangkis serangan dasyat lawannya itu. Pada saat itu pedangnya Gou Leng Hang pun telah datang menusuk, sehingga untuk pertama kalinya ke enam batang pedang saling beradu sambil mengeluarkan suara traaang yang sangat nyaring dan memekakkan telinga. Dalam serangan yang tertahan itu, Li Xiao Hiong masih sempat meneruskan serangannya ke arah Cia Tiang Heng, hingga walaupun Cia Tiang Heng mempunyai tenaga dalam yang tidak dapat terbilang lemah, terpaksa melompat mundur untuk menghindarkan serangan yang maha dasyat dari lawannya ini. Sementara Li Xiao Hiong yang melihat serangannya tidak berhasil, dengan gesit lalu dilancarkannya serangan-serangan selanjutnya dengan terlebih gencar dan dasyat, sehingga Li Gok sibuk bukan main untuk mengelakan dan menangkisnya. Kemudian Li Xiao Hiong dengan menggunakan tipu Li Kong Siasek, Li Kong memanah batu, meluncurkan ujung pedangnya untuk menikam Li Gok. Melihat kedatangan pedang lawannya ini, mendadak dalam hati Li Gok mematahkan pedang Li Xiao Hiong, tapi siapa tahu Li Xiao Hiong hanya mengganda tertawa dingin saja, ketika menyaksikan aksi lawannya ini, dan bersamaan dengan itu, sekonyong-konyong pedangnya lalu ditarik kembali, pedang itu segera diputarkan begitu rupa, sehingga ujung pedang Li Gok kena ditabas dan bentuknya segera menjadi lebih pendek satu Jun, Dim, daripada semulanya. Kemudian sambil tertawa panjang Cip Biao Sin Kun melanjutkan serangan-serangannya dengan menggunakan jurus yang terkenal dan bernama Seng Seng Put Sip dari ilmu pedang Tai Yan Sim Kiam. Jurus ini yang mengandung lima perubahan, seakan-akan terdiri dari lima orang yang maju menerjang dari lima jurusan dengan sekaligus, hingga jika ini bukan dilancarkan atas diri Li Gok, niscaya pertempuran itu telah siang-siang berakhir dengan pihak lawan sudah melayang jiwanya ke alam baka. Keempat ahli waris dari partai-partai yang berlainan itu ketika menyaksikan serangan lawannya yang sedemikian luar biasanya itu, selain dalam hati memuji sebagai tanda kagum, juga timbul rasa cemas akan kemasyuran mereka menjadi berkurang karena muncul kembalinya Cip Biao Sin Kun ini di kalangan Kang O. Li Gok dan kawan-kawannya terperanjat sekali melihat kemampuan lawannya ini, mereka tidak dapat tidak harus mengeluarkan daya penjaga Pet Hang Hang I. 8. Penjuru menjaga serangan hujan dan angin, untuk menolong diri masing-masing. Tampak keempat pedang itu saling mengisi tempat yang lowong untuk menjaga serangan lawannya, hingga dengan serentak kemudian terdengar suara traang yang nyaring sekali, kemudian dengan susah payah barulah mereka dapat menangkis serangan-serangan lawan yang sangat berbahaya itu. Begitu jurus-jurus dari Tayan Sin Kiam dikeluarkan dengan tak putus-putusnya dan saling susul-menyusul diluncurkan ke sana sini, keempat orang itu pun telah mengeluarkan kepandayan untuk mengelah diri dan berbareng mengepung pada kedua pemuda itu. Di antara keempat lawan ini, hanya Chia Tiang Heng seorang yang memang tidak menaruh maksud jahat, dia maju bertempur hanya untuk tidak mengecewakan hati kawan-kawannya saja, padahal untuk menyelakai Xiao Hiong dan Leng Hang dia sama sekali tak sudi melakukan. Di lain pihak Kou M. Xiang Jin dari Partai Gou Biye dapat menjaga dirinya dengan rapat sekali dengan menggunakan jurus Pau Giok Yam Huat, tapi tak dapat dengan mudah memberikan pukulan-pukulan yang cukup berbahaya bagi musuh-musuhnya. Pertempuran sekali ini adalah pertempuran sangat luar biasa dan jarang sekali dapat dijumpai orang dalam kalangan Kang Ou. Pada 15 tahun yang lampau, kelima ahli waris dari partai-partai ini pernah mengeroyok Gou Kiao Win dan Chit Biao Sin Kun di tempat ini juga, dan sekarang keempat ahli partai ini bertempur dengan keturunan-keturunannya kedua orang gagah yang tersebut duluan itu. Pertempuran ini sudah tentu mengasyikan sekali bagi semua penonton dari segala kalangan. Murid-murid dari keempat partai orang-orang yang sedang bertempur itu dan menjaga di sebelah belakangnya, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membantu guru-guru mereka. Salah seorang antara mereka adalah Iet Hwi, yang hatinya merasa sangat terperanjat ketika mengenali bahwa orang yang pernah diperkenalinya oleh Lielo Opan Tempo hari itu, ternyata adalah keturunan Gou Kiao Win, maka selagi hatinya memikirkan di mana adanya Lielo Opan Dewasa itu, Iet Hwi sama sekali tak pernah menyangka bahwa orang yang sedang dicarinya itu bukan lain daripada Li Xiao Heng yang berada di hadapannya di saat itu dalam samaran sebagai Chit Biao Sin Kun yang bertopeng. Oleh karena itu, tidaklah heran dia tak mengenalinya. Sekonyong-konyong dari samping gunung melayang sesosok tubuh manusia yang baru datang dan juga memakai kedok yang menutupi mukanya. Orang berkedok yang baru datang ini, jalannya sempoyongan bagaikan orang sinting, hingga para hadirin tidak berdaya untuk mencegah ia menerobos masuk di antara orang gagah yang berkumpul di puncak Jit Kuan Hang di situ. Seorang gagah yang berdiri di atas batu gunung dan bernama Hui Tian Hou, dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya bakal ditubruk orang, ia ini dengan langkah sempoyongan hampir saja jatuh mengusruk, hingga dengan suara kerasia membentak. Kau ini orang macam apakah, hingga berani sembarangan menubruk orang dengan secara membuta tuli? Apakah kau ingin mencari mampus? Orang yang memakai kedok itu ketika mendengar dirinya dicaci orang, dengan segera dia menampar muka orang itu, hingga Hui Tian Hou menjadi sangat gelusar dan lalu balas memukul orang yang bertopeng itu. Dan tak kalah tangan kedua orang itu saling beradu, segera terdengar suara pook yang nyaring sekali, tapi karena tenaga orang yang memakai kedok itu luar biasa kuatnya, maka tangannya Hui Tian Hou yang terbentur ia menjadi patah seketika itu juga, hingga dengan menjerit kesakitan dia jatuh terkulai di tanah tidak ingat akan dirinya pula. Orang banyak yang menyaksikan peristiwa tersebut, Sudah barang tentu jadi bengong terlonggong, tapi orang yang memakai kedok itu dengan langsung jalan menuju ke tempat pertempuran sambil menghunus pedang yang disoren di pinggangnya. Li Xiao Hong dan Gou Leng Hong dalam sibuknya masih sempat menoleh atas kedatangan pemuda lain yang bertopeng itu, bahkan mereka pun segera dapat mengenalinya, bahwa pemuda tersebut adalah orang yang kemarin ingin menghabiskan jiwanya dengan membunuh diri itu. Keempat orang ahli pedang dari partai-partai yang berlainan ini, dengan susah payah baru dapat menahan serangan kedua pemuda lawan mereka itu, sekarang tiba-tiba tampak turut campur pula seorang pemuda bertopeng yang lainnya, sehingga permainan pedang mereka telah menjadi kacau balau oleh karenanya. Kesempatan yang baik ini baru saja ingin dipergunakan oleh kedua pemuda kita, ketika secara diluar dugaan orang yang memakai kedok itu berbalik menyerang mereka berdua, hal mana telah membuat keempat lawan mereka keburu dapat menyusun kembali serangan mereka dengan secara rapih. Sementara pemuda yang berkedok ini yang berulang-ulang tidak berhasil menyerang orang, kemudian secara tiba-tiba pulada menyerang pada Li Gok dan Kou Wem berdua. Orang yang berkedok ini sungguh tidak tahu aturan sekali, karena sesudah mengacau permainan pedang keempat lawannya, dia pun lalu memukul ke timur dan ke barat dengan secara serampangan. Di waktu dia hendak menyerang ke selatan, tapi nyatanya dia balik menusuk ke utara. Serangan-serangannya pun sangat kuat pula, tapi sama sekali tidak kelihatan dia membantu Cip Biao Sin Kun atau pihak yang manapun. Karena sesudah menyerang keempat orang itu ada kalanya dia pun menyerang juga Cip Biao Sin Kun dengan sama dasyat dan ganasnya. Maka orang banyak pun yang melihat sepak terjangnya, segera menduga kalau-kalau dia itu seorang Aidan yang berotak angin-anginan. Barisan pedang dari kelima ahli silat ini adalah meniru gerak-gerik orang menangkap burung Hang Niau, yang mereka berhasil ciptakan selama 10 tahun yang lampau itu, tapi pada waktu itu mereka hanya membentuk siasat penjagaan belaka terhadap diri mereka sekalian. Karena dengan ini mereka tidak pernah menciptakan daya menyerang lawan. Belakangan setelah bertempur dengan W.E. San Bin, barulah mereka berusaha menambah daya serangan mereka, sehingga kini barisan mereka ini telah menjadi sangat empuh sekali, karena bukan saja penjagaannya sangat rapat, malah penyerangannya pun dapat dilakukan sama kuatnya. Serangan-serangan pemuda yang berkedok dan datang belakangan ini, sungguh ganas dan dasyat sekali, hingga hanya Li Xiao Hiong sendiri yang dapat mengenalinya, karena permainan pedang pemuda yang berkedok ini bukan lain daripada pelajaran ilmu pedang yang bernama Pek Chow Kiam Hwat, ciptaannya Raja Racun Kim My Peng. Sedang si pemuda ini tentulah bukan lain daripada muridnya yang bernama Kim Ie itu. Li Xiao Hiong telah mengenalinya sebagai pemuda yang kemarin hendak coba menamatkan riwayatnya dengan jalan membunuh diri, hanya entahlah, apakah dia sesungguhnya sudah menjadi gila? Pada saat itu Tian Mo Kim Ie setelah dengan beruntun menyerang sehingga tiga kali, tapi yang kesemuanya itu dapat ditangkis oleh Kou Wem Xiang Jin, tidak tahu apa sebabnya, sekonyong-konyong dia menjadi kalap sekali. Sepasang kakinya ditendangkan dan pedangnya sejajar dengan tanah dan lalu secara lurus ditusukan ke arah lawan-lawannya. Oleh karena barisan yang dibentuk mereka hanya terbatas dalam lingkungan 6 atau 7 meter saja bundarannya, maka serangan yang dilancarkan Kim Ie dengan secara dasyat ini, dengan cepat sekali telah membentur pedang Ligok dan Cek Yang Tujin, tapi Kim Ie terus saja melanjutkan menusuk lawannya, hingga kemudian terdengar suara traaang yang nyaring sekali. Ternyata pedang Cek Yang Tujin telah kena ditusuk olehnya, hanya Ligok sebaliknya telah mengulurkan pedangnya dan lantas menabas pedang Kim Ie sehingga kutung. Dan bertepatan dengan kejadian tersebut, dari dalam kurungan mereka lantas melayang keluar dua orang, yang gerak-geriknya sangat pesat sekali. Kemudian terdengar suara traaang yang nyaring sekali, karena ternyata pedang-pedang Cek Yang, Kou Em dan Cia Tiang Heng telah saling beradu satu sama lain, untung juga pedangnya Ligok tidak turut juga beradu, kalau tidak, niscaya pedang-pedang itu akan menjadi patah seluruhnya. Seketika itu juga, Cip Biao Sin Kun lalu memegang tangannya Gong Leng Hong, diajak berdiri di sebelah luar lingkungan barisan mereka dalam jarak setombak jauhnya. Hanya Cia Tiang Heng seorang yang mengetahui, bahwa pribadi Cip Biao Sin Kun dipalsukan oleh seorang pemuda yang menyamarnya, sekalipun dia tidak mengetahui siapakah gerangan nama pemuda tersebut, tapi di saat itu dia telah melihat permainan pedang pemuda tersebut sangat luar biasa sekali, hingga di dalam hati dia berpikir, 10 tahun yang lampau B.E. San Bin sendiri masih tidak selihai dia, hingga tidak dinyana bahwa orang yang datang belakangan ternyata lebih dasyat daripada B.E. San Bin yang dahulu, sehingga patut sekali aku menyerah kalah kepadanya. Sesungguhnya, dia baru berumur 37 tahun. Ketiga orang kawannya pun sama-sama sedang memikirkan tentang kelihayan pemuda kita ini, karena caranya Li Xiaohong melangkah keluar dari barisan pengurungan mereka adalah terlampau aneh dan luar biasa sekali. Mereka pun tidak berhasil memikirkan, sebenarnya barisan mereka ini di manakah letak kelemahannya? Sebenarnya barisan mereka ini tidak terdapat titik yang lemah, tapi mereka tidak mendusin bahwa mereka telah terbentur dengan ilmu Kit Mo Sin Pou yang luar biasa dari Hwi Taisu, ditambah lagi dengan Kim Ie yang sembarangan menusuk Kian kemari dan mengacau, maka dengan menggunakan kesempatan tersebut, halulah Li Xiaohong dapat menerobos keluar, sambil membarengi mempergunakan ilmu Kit Mo Sin Pou, yang nyatanya mereka tak dapat memecahkan keunggulannya. Dalam pada itu, sekonyong-konyong terdengar suara orang yang meloncat keluar dengan mengeluarkan suara sereet yang cepat sekali. Ternyata Kim Ie dengan menggunakan kesempatan selagi orang berlaku lengah, dia pun lekas-lekas loncat keluar dari dalam kepungan lawannya, hingga sesaat kemudian ia telah berdiri di suatu tempat yang sekarang terpisah dengan Li dan Gou kedua pemuda kita tidak sampai satu tombak jauhnya. Dalam hati Li Xiaohong, sesungguhnya tidak dinyana bahwa barisan pedang lawan ini sukar sekali ditembusinya, lebih-lebih karena ancaman pedang Ligok yang paling berbahaya sekali. Sayang pedang Bwee Hyang Kiamku belum selesai dibikin, kalau tidak, kau boleh rasakan betapa dasyatnya tabasannya. Sedangkan di dalam hati Li Gok pun berpikir, tidak disangka Bwee San Bin dari kematian berbalik dapat hidup kembali, begitu pun kepandayan anaknya Gou Xiaowin ini meski agak lemah, tapi tidak boleh dipandang ringan. Setelah itu, ditambah pula dengan orang Aidan yang memakai kedok ini, hanya belum diketahui apakah kawan atau lawan. Maka bila pertempuran hari ini dilanjutkan juga, sesungguhnya lah sukar diduga bagaimana untung ruginya, setelah berpikir sampai di situ, dengan suara yang nyaring sekali dia berseru, pertemuan hari ini untuk sementara ditutup dahulu, di belakang hari kita pasti akan melanjutkannya pula. Sambil berkata demikian, dia memberi isyarat dengan kedipan matuk kepada Kou Wem Xiang Jin, hingga kawan-kawannya pun yang berpendapat demikian juga, lalu berseru pada murid-murid mereka dengan suara nyaring, ayo, mari kita berangkat bersamaan dengan itu, beberapa puluh bayangan orang lantas tampak melayang turun ke bawah gunung. Hingga di situ hanya ketinggalan Cia Tiang Hen seorang yang kemudian pun berloncat juga turun ke bawah gunung. Para pendekar ketika melihat pertempuran itu dihentikan untuk sementara waktu, sedangkan kelima ahli silat itu pun sudah pada berlalu, mereka mengetahui bahwa Bwe San Bin tidak boleh sebarangan diganggu, maka mereka pun dengan terpaksa harus turun gunung pula. Sepasang. Perampok dari Soa Teng Lim Siao Chuan dan Liu Ahang pun mencampurkan diri mereka di antara orang banyak yang turun gunung itu. Sekalipun benar mereka benci sekali terhadap Cip Biao Sin Kun, tapi orang yang dibenci itu terlampau gagah dan bukan lawan mereka yang setimpal, oleh karena itu dimanalah mereka berani untuk menantangnya. Sebentar saja keadaan di gunung tersebut menjadi sunyi senyap, hingga selanjutnya hanya suara angin gunung saja yang bertiup. Sekarang di situ hanya ketinggalan tiga orang saja, yaitu Li Xiao Hiong, Gou Leng Hang dan Tian Mo Kim Iei. Di antara mereka bertiga, terdapat dua orang yang memakai kedok. Li Xiao Hiong waktu memikirkan baju luar yang dia lemparkan ke dalam hutan tadi, buru-buru dia pungut kembali, dan di waktu dia kembali ke tempatnya semula, dia melihat sesuatu kejadian yang agak aneh. Dia lihat orang yang berkedok itu melototkan matanya pada Gou Leng Hang. Sepasang matu yang ditatapkannya itu mengeluarkan sinar kekejaman yang sukar dilukiskan. Dia ini maju setindak demi setindak mendekati kepada Gou Leng Hang, sedangkan dari mulutnya telah diucapkannya kata-kata yang hanya samar-samar saja terdengarnya. Sekonyong-konyong Gou Leng Hang merasakan ada hawa dingin yang meniup kakinya, hal mana telah membuat dia menjadi terkejut dan tanpa disengaja buru-buru mundur sehingga 4-5 langkah jauhnya. Kim Ie maju 3 langkah lagi, sedangkan Gou Leng Hang yang merasa sangat juri segera mundur juga 3 langkah. Sekonyong-konyong Li Xiao Hiong berseru terkejut, karena dia melihat di belakang Gou Leng Hang terletak jurang sangat dalam yang tidak terlihat di mana dasarnya. Kini badan Gou Leng Hang terpisah dengan jurang itu tidak sampai 1 meter jauhnya, tapi Leng Hang seakan-akan tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam atas dirinya itu. Tiba-tiba Kim Ie tertawa seperti orang edan dan kemudian berseru, Kau, mukamu sangat tampan sekali, aku benci kepadamu, aku ingin membunuhmu. Hai hai hai, bukankah kau sangat tampan sekali? Aku pun pernah setampan kau ini pada waktu dahulu, hai hai hai. Aku ingin membunuhmu, hai hai. Gou Leng Hang merasa sangat geleram, tapi dengan memberanikan hatinya dia berseru, Kau siapa dengan nekat dia coba menjambak topeng orang edan ini, tapi Kim Ie tidak bergerak barang sedikit pun. Ia biarkan Leng Hang menjamret topengnya itu. Ber-e-e-et, lantas tutup muka Kim Ie terjambak sehingga terbuka. Astaga firulah titik. Dengan hanya mengeluarkan 2 kali suara teriakan yang menusuk kesunyian, kemudian kedua orang itu tidak mengeluarkan suara apa-apa pula. Ternyata waktu Gou Leng Hang membuka tutup muka Kim Ie, dia melihat bahwa muka orang itu sangat menakuti sekali, hidungnya agaknya sudah patah tulangnya, mukanya yang hitam tampak bekas luka-luka yang hebat sekali, dagingnya yang merah menonjol di antara kulit mukanya. Dan kecuali sepasang matanya, mukanya seakan-akan digerak oleh golok berapa kali, sedang kulitnya pun tampak pecah-pecah. Sambil berseru dengan perasaan terkejut, Gou Leng Hang mundur setengah langkah pula ke belakang dan kali ini Kim Ie pun malah maju menubruk. Li Xiao. Hiong yang mengin syafiakan bencana yang mungkin dialami kawannya, dia pun segera berseru dengan suara keras, kemudian dengan mengeluarkan ilmu Kit Mo Sin Pou badannya maju dengan pesat sekali, untuk menolong pada kawannya itu. Tapi jamretan tangan Li Xiao. Hiong ini hanya dapat menangkap bekas kaki Kim Ie saja, yang kemudian tidak berhasil dia sampaikan, maka dengan mengeluarkan suara teriakan keras, Kim Ie segera memeluk tubuh Gou Leng Hang yang sudah sama-sama jatuh ke dalam jurang. Badan mereka dengan cepat sekali jatuh ke bawah jurang yang sangat dalam itu. Li Xiao Hiong pun tidak menghentikan pergerakan kaki tangannya. Dia pun turut menerjunkan dirinya ke dalam jurang itu, dan dengan jalan meringankan tubuhnya ia turun ke bawah jurang bagaikan daun kering yang jatuh dengan menuruti hembusannya angin. Di atas puncak Jip Kuan Hang keadaan tampak sunyi senyap, hingga hanya terdengar suara daun berkeresekan di tiup angin gunung. Di situ, dengan berdiri dan memandang ke dasar jurang tersebut, dia tidak melihat di mana adanya Gou Leng Hang dan Kim Ie yang jatuh terjerumus tadi. Dalam keadaan begitu dia menghela nafas dan lalu berkata pada dirinya sendiri, Li Xiao Hiong, A.I. Tanda seru. Kau ini benar-benar seorang yang tidak beruntung sekali, setiap ada orang yang berbaik denganmu, lantas saja orang tersebut menemui bencana. Ayah dan ibumu telah mati secara mengenaskan sekali, B.E. Syok Syokmu telah dipedayakan lawannya sehingga jadi orang yang bercacat, Hou Jiye Syokmu mati terbunuh entah oleh siapa. Xiao Kun dan Cheng Jie mati terkubur di dasar laut Tan, sedangkan mati hidupnya B.E. Leng masih tidak diketahui dengan jelas. Oh, Tuhan, mengapa kau berlaku kejam sekali terhadapku? Sekarang kau merampas pula kawanku yang karib go, tuaku. Tunggulah, setelah aku berhasil membalaskan segala sakit hatiku ini, aku pun akan mengasingkan diri menjadi pertapa saja. Tuaku, ya, baik-baiklah kau beristirahat di sini, aku pasti akan membalaskan sakit hatimu. Sekonyong-konyong dia teringat akan gadis cantik Sohwe Jiye itu. Dalam hatinya dia berpikir, Sohka Haonio pernah berjanji untuk saling bertemu satu kali lagi, tapi kenyataannya dia ingin bertemu dengan Goutwako Belaka. Tapi sekarang, Kera bagaimana aku dapat menjumpainya? Ai, di dunia ini mengapakah banyak sekali kesedihan yang menimpah atas diri manusia semakin dia berpikir, hatinya dirasakannya semakin kusut saja. Begitulah sesudah mengubur mayat Ie Tiong yang setia itu, Xiao Hiong segera meninggalkan daerah pegunungan itu. Terima kasih telah menonton!